Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Solo mewaspadai peredaran penjualan sapi yang digembalakan di tempat pembuangan akhir Putri Cempo Jelang Hari Raya Idul Adha. Ya, sebab daging dari sapi-sapi pemakan sampah dinilai memiliki kadar timbal yang tinggi sehingga membahayakan jika dikonsumsi. Inilah sapi-sapi yang digembalakan di tempat pembuangan akhir Putri Cempo Solo. Sapi-sapi ini merupakan memiliki parga yang tinggal di dekat kawasan TPA Putri Cempo yang dilepas dan dibiarkan berada di kawasan sampah-sampah yang telah menggunung. Sapi-sapi ini pun kerap memakan sisa-sisa makanan dari sampah-sampah rumah tangga. Walau secara fisik tampak sehat, namun makanan yang dikonsumsi sapi-sapi tersebut dinilai tak layak konsumsi dan membuat Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Solo meningkatkan pengawasan penjualan sapi-sapi yang digembalakan di Putri Cempo Solo Jelang Hari Raya Idul Adha. Sebetulnya kan sudah diketahui kalau di sapi yang ada di sampah itu kan mempunyai kandungan timbal yang tinggi dan di atas ambang batas kan minimal kan maksimal kan 1 ppm per ini. Dan di sampah biasa yang lebih dari itu, terutama untuk yang sudah lama dikembalakan di situ. Nah harapan kami ya kalau ada masyarakat yang tidak membeli. Sapi-sapi pemakan sampah kerap dijual di pasaran pada Jelang Idul Adha. Masyarakat pun diimbau untuk cermat dalam memilih hewan kurban. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.